Yo, what's up guys, Nicky Son disini dan balik lagi di Drivezone Online Well ya, kalau misalnya kalian belum tau ya kan di videoku sebelumnya ya kan Game-nya ini tuh sudah keluar di Playstore dan setelahnya rilis ya kan Langsung ada update di game-nya ini, yaitu ini oke Ini adalah drifting mode yang barusan ada di hari ini Kayaknya memerlukan mobil yang bisa ngedrift dan kawan-kawan gitu ya kan Dan kayaknya mobilku ini gak ada yang bisa ngedrift Mungkin beberapa isa ya kan, tapi tentu aja kalau misalnya kalian tau ya kan Aku memiliki beberapa uang karena shop dan aku pengen membuka satu mobil Yaitu ini oke, ini adalah Supra MK4 Dan aku pengen jadiin mobil ini menjadi mobil ngedriftku Nah sebelumnya aku nge-build ini mobil Supra ya kan Aku pengen mencoba sekali buat ini game mode oke Aku memiliki ini ya kan, ini adalah RX-7 Dan ya, look at this, it's so beautiful Aku harus tau ada livery wibu dan aku pakai wibu Oke, langsung aja kita coba ya kan drifting mode ya dari sini Dan aku juga gak tau gimana caranya ini drifting mode works ya Kalau misalnya kulihat dari sini, itu kita kurang lebih ya Bagus-bagusan ngedrift dengan satu orang atau gimana gitu ya Karena kita gak tau, lihat di sini What the hell Sekali terakhir ini servernya agak rusak ya, tapi gak masalah Dan aku lihat dari komentarku dari video sebelumnya itu ya kan Banyak yang sudah bisa memainkan game-nya ini Jadi mantap jiwa guys, oke Mungkin aku bakalan mapper dengan kalian gak lama lagi ya Jadi kalau misalnya kalian suka dengan videoku Dari video online ya kan, kasih tau untuk komentar Atau gak like video ini oke Oh, aku ngedriftnya bareng banyak orang di sini Jadi ya, aku gak tau ini gimana sistem kerjanya ya Drifting ini, apakah mobilku lebih bisa didrifting sama ini gamenya Atau gak, ini kurang lebih ya sama seperti mobilku biasanya Collect as many drift as possible Dan ini banyak banget orang what the hell Jadi kita langsung gas ball Dan ini kita gak bisa nabrak satu orang sama sekali oke Oh, wow, kita langsung ngedrift Oke, jadi buat ngedriftnya ini didriftin oleh si gamenya sendiri oke Jadi kalau misalnya kalian tau sendiri ya kan, ini adalah driftingnya Dan ini tentu aja mobilnya itu lebih bagus buat ngedriftnya Daripada kayak seperti biasa ya Kalau misalnya kalian belum tau sendiri ya kan Ini RX-7 ku ini gak bisa sebagus ini buat ngedriftnya Dan tentu aja kayaknya kalian memerlukan mobil yang memiliki banyak banget horsepower Oke, kalau misalnya mobilnya kalian seperti mobilku ini ya Gak terlalu banyak horsepower ya Aku sudah paham cara kerjanya ini driftingnya di ars ini oke Kalian memerlukan mobil yang banyak banget buat horsepowernya Dan kawan-kawan Dan M4 itu tentu aja horsepowernya mantap jiwa ya Oh, look at this drifting baby Oh, mantap jiwa banget Ini cukup satisfying buat kayak seperti driftingnya game ini ya Dan tentu aja aku bisa ngedrifting dari sini ya kan Ini ada bunuran sedikit Mungkin aku bisa ngedonat ya mungkin kalau aku bisa Orang-orang tinggi banget bro Bisa sampai 20k itu gimana ceritanya Gila banget sih itu Oke, itu orangnya nge-spend out ya Harus hati-hati buat kayak seperti ngedriftnya Dan kenapa kok ada SUV di sana Ini kayaknya RX-7 ya kan Sangatlah cocok buat ngedrift-ngedrift seperti ini ya kan Tapi juga aja aku pengen nge-build mobil Supra M4 ya kan Makanya itu aku pengen Supra M4 di hari ini Dan tentu aja kalian selesai ngedrift itu 40 detik lagi Jadi kita memiliki timer Mungkin timernya itu adalah 2 menit ya Aku juga aja nggak ngeliat tadi ya kan Tapi ya kayaknya bisa Drift terus-menerus gitu ya kan Banyak-banyak skor Aku juga nggak tau sampai kapan nih Drifting modenya itu selesai Semoga ini nggak kayak dihabisin Buat drifting modenya Supaya kita bisa drifting mod terus-menerus gitu ya kan Dan kalau misalnya aku kalah Aku nggak dapet reward sama sekali Oke, well Ini sedikit jahat Oh, ternyata aku juga mendapatkan reward Pas waktu kita kalah ya kan Mantap jiwa banget Oke, jadi sekarang Aku langsung aja menuju ke arah shop ya kan Karena aku tinggal 10 crate lagi Supaya mendapatkan itu Supra M4 Dan semoga aku mendapatkan Kayak seperti body kit-body kitnya Atau gimana gitu ya kan Dan aku tau Aku barusan nge-miss itu 2 mobil mantap jiwanya di arah sini Oh, hampir aja dapet Ya, chance-nya 0,1% sih Kalau misalnya aku dapet mobilnya Bener-bener hokinya Nggak masuk akal ya Aku mendapatkan SF90 kemarin Pada saat 3 kali pull Atau nggak 4 kali pull doang ya kan Itu Kayaknya hoki-ku itu sudah Tergantikan di sana semua ya Jadi sekarang aku nggak hoki sama sekali Oh, hello Kita mendapatkan ini ya kan Body kit-nya buat Ini Lancer Evolution 10 3 crate lagi Kita lihat ya kan Sampai aku dapet Dan aku dapet KXP terus You know what? Aku KXP nggak masalah Oke, aku bakal mendapatkan itu KXP supaya Ya, meningkatkan levelnya Si Supraku Supaya lebih cepat atau gimana Dan ini adalah Last crate-ku Yang bisa aku buka Untuk hari ini Oke, apakah kita mendapatkan Mendapatkan mobil Nggak dapet Oke, mantap jiwa Tapi nggak masalah Oke, aku langsung dapet Supra MK4 dari sini And there we go Oke, tentu aja nggak Bahkan ngesel Oke, cuma 350 ribu doang Tentu aja Ini adalah Supra MK4-nya ya kan Di arah sini 280 horsepower Di awal-awal Dan look at this Ini adalah detailnya Dari mobil Supra MK4 ini Oke Bahkan di dalamnya ya kan Kita juga memiliki Ini ya kan Interior yang cukup Mantap jiwa Seperti Supra yang asli Dan aku bahkan nge-upgrade Mobil ini Sampai Level 38 Oke, nggak masalah Aku langsung aja Upgrade ke level 38 And there we go Kita langsung aja Menuju ke arah tuning Ya kan, tentu aja Dan ya Aku pengen lihat Bodykit terlebih dahulu Oke, jadi Kita memiliki bodykit Yang dimiliki oleh Fast and Furious Yang pertama Oke, dan tentu aja ini Yang gila banget Dan mungkin aku bakal Nge-install ini ya kan Yang seperti F ini Dan tentu aja Yang berada di arah belakang Kurang lebih aku juga memiliki Yang berada di arah Fast and Furious Atau nggak Yang crazy seperti ini Oke, gila banget Tapi untuk sekarang Aku yang jadiin mobil ini Cukup clean Bahkan hoodnya kita juga memiliki Yang kayak seperti Fast and Furious Jadi aku bakal Nginstall terlebih dahulu Yang itu Ruffless Oke, ini bener-bener bisa Dijadikan Fast and Furious Style sih ini mobil Oke, oke Aku suka banget sih Dengan hal itu ya Tapi tentu aja Aku nggak memilikinya Untuk sekarang You know what Aku bakal coba Untuk mendapatkan ini ya kan Kita berada di arah crate-nya Ini G-Wagon ya kan Aku juga nggak tau Kenapa kok ini Berada di arah G-Wagon ya Buat itu Supra Tapi semoga Aku bisa mendapatkan At least Antara livery-nya Atau nggak Ya itu seperti atapnya Oke, aku butuh Satu-satu di antara itu Oke, aku ingin menjadikan Mobile ini Bener-bener legend banget Oke, jadi ya Kita langsung aja Nggak open sampai dapat Test-nya aku dapat Dikit sih Dan uh Kita juga punya itu Namanya family ya Seperti RT G-4-nya Paul Walker juga Jadi ya ini Game-nya juga mantap Jika banget Ini memiliki banyak hal Test-nya bener-bener dikit sih Ini sumpah Aku nggak dapat apa-apa Ini Kita sudah 10 kali buka Oke, dan kita belum dapat apa-apa Oke, well Aku bakal buka Semoga bisa cepat Dapatnya atau gimana Yes Yes Hampir Aku benci game ini Oh, aku nggak benci Aku benci Ini kayaknya gamenya paham Aku membutuhkan apa Akhirnya nggak dikasih ini Atau gimana Oh my goodness Oke, aku belum mendapatkan Apa-apa dia disini Aku dapat ini Banyak banget Aku bakal sell You know what Three stuff I will take it Sekali lagi Kalian nggak memerlukan Melakukan hal ini ya Karena ini Kita memiliki Beberapa item yang premium Yang harus Aku Kayak seperti Crit-crit Dan kawan-kawan gitu ya Kalau misalkan Nggak pengen nge-crit Ya bisa tentu aja Di gamenya ini Ya Nggak jadi Yes Aku di-prank sama gamenya Aku nggak di-prank sama gamenya Let's go baby You know what Aku bakal ngebuka Ini sampai 30 Oke, kalau misalnya Aku nggak dapat sampai 30 Ya, screw this game Jadi ya Kita mendapatkan Satu hal yang aku pengen Di aras ini Oke, yaitu Liverinya Supra tersebut And There we go Oke, kita juga memiliki Ini mobil And Ya, there we go Aku sudah nginstall di aras ini Dan ini menjadi Supra yang mantap jiwa banget Jadi mungkin aku bakal pakai Rims ini ya Kan GTS Student Di aras ini 88 ribu doang Cukup murah Oke, I will take that Dan paint color-nya Buat ini rimsnya ya Setauku cukup Glossy-glossy ya kan Kurang lebih ya Seperti mobil-mobil lama Ini sangat anget kan Dengan glossy-glossy And ya, there we go I think that's it Buat mobilnya ini Tentu saja Kalau misalnya kalian belum tahu Ya kan Ini mobilnya juga bisa Diinspeksi Dan kawan-kawan Ini adalah 2JC Yang dimiliki oleh Mobilnya ini Oke, sangatlah Oh, HD banget Tapi kurang lebih seperti ini Oke, buat MK4-nya Jadi ya Sekarang sebelumnya Kita coba Untuk menuju ke arah ini Drifting Event ya Kita bakal menuju ke arah Open World terlebih dahulu Oke, dan kita lihat Apakah mobilnya ini tuh Juga enak dibuat Ngedrifting di Open World juga Atau enggak Cuma di event-nya doang We'll see By the way, tadi sudah By the way, tadi sudah Aku upgrade mobilnya ini Itu ya kan Dengan ban ngedrift Atau gimana gitu ya kan Tapi ya pada saat aku nge-upgrade Ini videonya nge-corrupt ya Mantap jiwa Oh, yo Ini gila banget Oke, Tio JC-nya Bener-bener Yo, mobilnya pop and bank juga Dan tentu saja Oh, kayaknya aku juga Nge-feel driftingnya dia sini Oh my god Oh my god Mobilnya ini bisa ngedrift Yo, let's go Aku kira ini ngedriftnya Cuma biasa-biasa Tuh gimana Ternyata ini mobilnya Di arah Open World Juga bisa ngedrift bro Go, dan tentu saja Kita memiliki POV camera ya kan Kurang lebih seperti ini Kalau misalnya kalian pengen You know Kayak ngedrift-ngedrift Pakai MK4 kalian ya kan Dengan POV camera For some reason Yang sini kalian juga Tentu saja bisa Dan aku mau coba Oh my god Bener-bener mantap jiwa banget Jadi kurang lebih seperti ini ya Oke, ini mobilnya cukup cepat Apalagi buat mobil ngedrift ya Memang aku gak Menjadiin mobil ini Terlalu cepat-cepat amat Karena ini pengen Aku jadiin mobil drift ya kan Dan kita coba Sekali-kali lagi ngedrift Oh my god Aku skill issue Aku skill issue Tapi kalau misalnya Aku lihat dari sini ya kan Caranya kalian ngedrift Di drift zone online itu Gak terlalu susah Seperti game-game lainnya Oke, di sini Oh, hello Ada satu mobil di arah sana Oh my god Itu orangnya juga ngedrift-nedrift Di sini oke Orangnya bisa 360 Kita coba 360 di sini Yo, let's go Kita bisa 360 Let's go baby Eh, bener-bener asing banget sih Pakai mobil ini ya kan Dan tentu aja kita bisa ngedrifting Di sini Yo, sedikit clean Sedikit clean, let's go Mari kita lihat Apakah MK4 Fashion Furious Q itu Bisa lebih bagus Dari R7-ku tadi Pada saat pertama kali ngedrift Kita juga memiliki Oh, Mustang Dan kita memiliki Mustang lagi Dan ada Porsche Taycan dong M2 juga Oh, clean banget ya Ini adalah mobil yang cukup Spesial-spesial banget ya kan Kita memiliki banyak banget Mobil yang bagus Kita coba sekarang Ngedrift pakai Super MK4 Oh my goodness Ngedrift-nya jauh lebih enak Itu RX-7 Tapi ya balik lagi Itu RX-7-ku ngestock ya Di sini Kita bisa banget buat Ngedrift-nya mobil Oh my goodness Kita juara 2 di sini Oke, mungkin kita bisa Juara 1 di sini Kita semuanya juara 1 sih Jangan Nggak perlu kayak terlalu banyak Nge-handbrake Kalau misalnya kalian Drift-nya di arah ini game ya kan Kalian kalau misalnya Handbrake itu Kalian perlu kalau misalnya Kalian memiliki U-turn Yang cukup Sempit-sempit Seperti ini ya kan U-turnnya cukup sempit Kalian sedikit naprak Kalian harus hati-hati sih Kalau misalnya kalian nge-handbrake ya Karena ini Efek game-nya ini berbeda Dari game yang lain Oke Kita continue strip ya kan Sampai 15.000 Points-nya kita Aku jujur gak tau Apakah ada multiplier points Di game-nya ini Tapi kita Bisa juara 1 Dengan mudah banget Pakai Mk4 Oke Aku jujur gak tau Apakah aku yang jago Kayaknya aku gak jago Oke Ini kayaknya mobilnya Terlalu enak Atau gimana gitu ya kan Kita bisa Continue strip Oh Yo Ini mobilnya Oh enak Oh my god Let's go Drift ke Wami Kita sudah 30.000 bro Points-nya Ini jauh lebih bagus Daripada RX-7 Yang tadi oke Di sini Oh my god Ini bener-bener Satisfying banget Entah kenapa ini Draftzone Online ya kan Itu bener-bener Berhasil Untuk ngasihin kita Feel satisfying Pada saat kita Ngedrift di game-nya ini oke Ini feel-nya Pakai game-nya Draftzone Online sendiri ya kan Ini karakter strip aja Gak kayak seperti ini Board feel-nya Dan tentu aja Kita memiliki 20 detik lagi ya kan Semoga kita gak dibalap Oleh yang juara 2 Karena juara 2 itu Sangatlah deket Dan kita Sikit kecelakaan Oh my lord Kita sedikit ngetandem Dengan juara 2 Oh my god Apakah kita bisa menang Apa kita bisa menang Oh kita kalah Kita kalah Oh no Oh kita menang Oh kita kalah What the hell Oh my god Aku hampir aja menang itu ya Tapi kita Agak-agak sedikit Cubu Dia yang paling terakhir ya kan Kita beda seribu doang Jadi ya Fix Ini menjadi mobil Drift kew yang paling mantap jiwa Oke Buat Supra Mk4 ini Bahkan buat kayak seperti Modify-nya dan kawan-kawan ini Cukup cocok oke Kalau misalnya kalian suka dengan video seperti ini Jangan lupa like dan subscribe di channel ini Karena you know Aku memiliki banyak banget Video yang cukup menarik Seperti ini di game ini And I will see you guys Di video selanjutnya oke And Goodbye Bye Abone Sub indo by broth3rmax